Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan Khususnya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Manajemen Pemasaran Bangsariah Pada kesempatan sesi kelima kali ini Kita akan bicara tentang Manajemen Pemasaran Bangsariah Empat pertemuan sebelumnya Kita banyak bicara tentang Apa itu pasar Apa itu pemasaran Bagaimana pemasaran dalam konvensional Bagaimana pemasaran dalam Islam Serta bagaimana memanage pemasaran Kali ini kita lebih spesifik Bicara tentang Bagaimana mengelola pemasaran Bagaimana memanage pemasaran Khususnya untuk Bangsariah Rekan-rekan sekalian Mungkin kita review sedikit Tentang pemasaran ya Suatu proses perencanaan Pelaksanaan dan pengendalian Dari kegiatan menghimpun dana Menyalurkan dana Dan jasa-jasa keuangan lainnya Dalam rangka memenuhi Kebutuhan Keinginan dan Kepuasan nasabahnya Artinya apa Manajemen pemasaran Bangsariah itu Harus didasarkan pada Konsep Funding Apa yang misalnya kita lihat Ada beberapa produk Yang dikeluarkan oleh Bangsariah yaitu Funding Kemudian Financing Kemudian yang ketiga Adalah costing Yaitu bagaimana Kita mendapatkan Atau Bangsariah Melakukan aktivitasnya Di dasar kata V-based income Memberikan layanan-layanan Seperti kartu kredit Seperti Layanan jasa transfer Giro dan lain sebagainya Itu menggunakan V-based income Rekan-rekan Mahasiswa Bangsariah Harus bisa Melakukan proses Pemasaran Atas produk-produknya Sebagai Penggiat Ekonomi Islam Sebenarnya Bangsariah itu Memiliki Tanggung jawab Moril yang Luar biasa Satu sisi Dia harus bisa Mengembangkan Produk-produknya Mengembangkan Kelembagaannya Tapi satu sisi Bangsariah juga Harus melakukan Kegiatan dakwah Kegiatan Public Ini yang hal Yang mungkin Tidak mungkin Lepas dari Identitas Bangsariah Itu sendiri Sehingga Bangsariah Bukan hanya Memasarkan Produk dan Jasanya Tapi dia juga Memasarkan Nilai-nilai Islam Sebagai Rahmatan Alamin Kita akan Melayu disini Dari pengertian Tersebut dapat Diurahkan bahwa Manajemen Pemasaran Bangsariah Merupakan Usaha Untuk memenuhi Kebutuhan Keinginan Para nasabahnya Terhadap Produk dan Jasa perbankan Baik produk Simpanan Produk Pembiayaan Dan Produk-produk Lainnya Seperti Clearing Inkaso Safe deposit Box Dan lain sebagainya Ini Yang mungkin Harus kita Yakini Bahwasannya Produk funding Misalnya Disitu ada Tabungan Disitu Ada Deposito Tabungan pun Ada dua Tabungan Wadiah Yat Amanah Dan Wadiah Yat Domana Jangankan Memasarkan Produk Secara Esensi Memasarkan Istilah Produknya Juga Membutuhkan Satu Satu Effort Tersendiri Satu Upaya Tersendiri Dan Inilah Uniknya Bangsariah Jadi Ketika Bang Konvensional Hanya Melakukan Satu Tugas Satu Effort Maka Bangsariah Mendapatkan Tiga Empat Effort Karena Adanya Istilah Istilah Yang Sudah Disepakati Oleh Majelis Ulama Yang Tertuang Dalam Fatwa-fatwa Syariah MUI Oke Pertanyaannya Adalah Bagaimana Strategi Bangsariah Bagaimana Strategi Lembaga Kewaan Syariah Dalam Memasarkan Produknya Strategi Pemasaran Bangsariah Itu Merupakan Suatu Langkah Yang Harus Ditempuh Dalam Memasarkan Produk Atau Jasa Perbankan Yang Ditunjukkan Pada Peningkatan Penjualan Ingat Ya Esensi Dari Pemasaran Itu Bagaimana Meningkatkan Penjualan Bagaimana Suatu Perusahaan Mendapatkan Profit Dan Benefit Itu Sehingga Pemasaran Di Bangsariah Dikelola Dan Dimanaj Dengan Baik Dalam Rangka Mencapai Peningkatan Penjualan Bangsariah Ini Yang Paling Penting Jangan Sampai Pemasaran Bangsariah Tidak Bisa Meningkatkan Penjualan Tidak Bisa Meningkatkan Profit Bagi Lembaga Kalau Itu Demikian Kalau Hal Itu Terjadi Maka 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 Tinggal Nunggu Masa Berakhirnya Bank Tersebut Jadi Tetap Bank Sariah Juga Harus Berfikir Bagaimana Memanage Pemasaran Pertama Adalah Peningkatan Penjualan Sebut Diorientasikan Pada Satu Produk Funding Yaitu Mengumpulkan Dana Yaitu Bagaimana Dana Itu Dikumpulkan Dari Masyarakat Melalui Produk Produk Tabungan Deposito Giro Dan Sepertinya Kemudian Diorientasikan Pada Pelanggan Jadi Bagaimanapun Bang Sariah Harus Berfikir Customernya Berfikir Nasabahnya Jangan Sampai Bang Sariah Hanya Berfikir Bagaimana Peningkatan Profit Peningkatan Benefit Bagi Perusahaan Tanpa Berfikir Bagaimana Berorientasi Pada Pelanggan Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Peningkatan Penjualan Diorientasikan Peningkatan Mutu Dan Layanan Jadi Jangan Sampai Pemasaran Yang Dilakukan Oleh Bang Sariah Mengurangi Mutu Dan Layanannya Kemudian Meningkatkan V-based Income Yaitu Pendapatan Yang Didasarkan Atas Jasa-jasanya Dengan Demikian Strategi Pasar Pemasaran Merupakan Hal Yang Penting Dalam Pemasaran Bang Sariah Yang Dimaksud Dengan Strategi Pasar Adalah Menetapkan Secara Jelas Pasar Bang Sariah Sehingga Menjadi Kunci Utama Untuk Menerapkan Elemen-elemen Strategi Lainnya Artinya Apa Rekan-rekan Mahasiswa Bagaimanapun Bagaimanapun Sariah Harus Menetapkan Segmentasi Posisioning Serta Strateginya Dalam rangka Mendapatkan Customer Dengan Secara Optimal Tanpa Dia Melakukan Segmentasi Tanpa Dia Melakukan Targeting Tanpa Dia Melakukan Se-positioning Bang Sariah Akan Susah Gitu Kita Melihat Realitanya Yang Ada Indonesia Sebagai Bangsa Dengan Penduduk Muslim Yang Banyak Tidak Serta Merta Menjadikan Bang Sariah Menjadi Referensi Seluruh Umat Bagaimanapun Juga Bang Sariah Tetap Harus Berkompetisi Dengan Sesama Bang Sariah Tapi Juga Bukan Hanya Sesama Bang Sariah Tapi Juga Berkompetisi Dengan Bank Konvensional Lainnya Ini Yang Harus Diperhatikan Oleh Bang Sariah Kemudian Kita Melihat Selanjutnya Adalah Bauran Pemasaran Pada Bang Sariah Pertama Kali Kalau Kita Sudah Melihat Bauran Pemasaran Atau Biasa Disebut Marketing Mix Ada Product Ada Price Ada Promotion Ada Place Kita Sudah Mengenal Dengan Bauran Produk 4P Sekarang Kita Lihat Bauran Pemasaran Dambang Sariah Pertama Adalah Strategi Produk Dalam Strategi Marketing Mix Langkah Yang Pertama Adalah Strategi Produk Dalam Strategi Produk Misalnya Bang Sariah Harus Dapat Memodifikasi Produk Yang Sudah Ada Menjadi Lebih Menarik Atau Menciptakan Produk Yang Baru Strategi Produk Biasanya Dimulai Dari Penciptaan Logo Moto Yang Dibuat Semenarik Mungkin Kemudian Menciptakan Merek Terhadap Produk Yang Ditawarkan Kita Melihat Di Bang Sariah Banyak Sekali Produk Produk Yang Sudah Ada Seperti Simpanan Tabungan Pendidikan Simpanan Kurban Simpanan Hari Esok Simpanan SP Itu Merupakan Produk Yang Dicreate Setelah Produk Dicreate Maka Langkah Selanjutnya Bagaimana Menciptakan Branding Bagaimana Menciptakan Kemasan Yang Baik Kalau Sudah Bagaimana Medianya Serta Bagaimana Strategi Distribusinya Ini Yang Penyampaian Produknya Ini Yang Paling Penting Kemudian Yang Selanjutnya Strategi Harga Bauran Pemasaran Di Bank Sariah Melalui Strategi Harga Bagaimana Bank Menetapkan Harga Produksinya Semakin Dia Efisien Maka Semakin Banyak Dia Mendapatkan Pelanggan Sebaliknya Semakin Tidak Efisien Maka Akan Menimbulkan High Cost Kalau Sudah High Cost Tentunya Tidak Akan Kompetitif Ingat Salah Satu Akat Di Bank Sariah Adalah Akat Murah Baha Atau Jual Beli Semakin Efisien Maka Harga Bisa Ditekan Seminim Mungkin Sehingga Dia Bisa Berkompetisi Dengan Bank Yang Lain Ini Sebut Dengan Strategi Harga Atau Pricing Itu Ya Kemudian Bauran Yang Selanjutnya Adalah Apa Disebut Dengan Strategi Lokasi Dan Layout Yaitu Bagaimana Menentukan Lokasi Dan Layout Satu Cabang Bank Pertimbangan Penentuan Lokasi Biasanya Mengarahkan Dekat Dengan Masyarakat Atau Pasar Atau Pusat Industri Ingat Ya Strategi Place Atau Lokasi Menjadi Bagian Yang Paling Penting Bagi Perusahaan Atau Apa Namanya Lembaga Keuangan Dalam Mencapai Kesuksesan Pemasaran Jangan Sampai Lokasi Yang Dipilih Jauh Dari Segmen Dan Target Pasar Dia Kalau Segmen Dan Target Dia Adalah Masyarakat Konsumen Atau Misalnya Masyarakat Rumah Tangga Maka Dia Harus Dekat Dengan Pusat Pusat Atau Wilayah Wilayah Serta Lokasi Yang Banyak Perumahannya Yang Banyak Warganya Tapi Kalau Misalnya Segmen Dia Itu Adalah Para Profesional Pekerja Kantor Maka Dia Harus Mendekat Dengan Lokasi Lokasi Yang Banyak Perkantorannya Ini Sangat Penentukan Sekali Kemudian Baurannya Tanya Apa Sebut Dengan Strategi Promosi Yaitu Bagaimana Bank Melakukan Proses Promosi Secara Kontinu Dan Komprehensif Kenapa Kontinu Biasanya Promosi Itu Dilakukan Hanya Di Awal Awal Saja Selanjutnya Begitu Dia Mendapatkan Konsumen Kemudian Lupa Untuk Promosi Ini Ini Merupakan Salah Satu Catatan Dan Satu Hal Yang Perlu Di Pertimbangkan Jadi Bagaimana Promosi Itu Dilakukan Secara Kontinu Menggunakan Strategi Strategi Promosi Yang Efektif Menggunakan Media Media Promosi Yang Memang Benar Benar Tepat Sasaran Ini Yang Paling Penting Sekarang Adalah Era Media Informasi Era Media Sosial Maka Bank Sariah Harus Terjun Disitu Tanpa Keterlibatan Media Sosial Maka Bank Sariah Akan Dianggap Sebagai Aliens Dia Dianggap Sebagai Makhluk Asing Karena Apa Tidak Mengikuti Ritme Dan Media Promosi Yang Saat Ini Sedang Digandrungi Oleh Masyarakat Luas Ini Hal Hal Bauran Pemasaran Yang Dilaksanakan Oleh Bank Sariah Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Materi Kelima Kali Ini Silahkan Rekan Rekan Mahasiswa Mengembangkan Knowledge Mengembangkan Pengetahuannya Informasinya Terkait Dengan Mata Kuliah Kita Ini Silahkan Anda Googling Silahkan Anda Searching Anda Lihat Literatur Literatur Yang Relevan Dengan Mata Kuliah Ini Tanpa Keterlibatan Secara Mandiri Oleh Anda Sendiri Maka Anda Selamanya Akan Ketinggalan Silahkan Anda Kembangkan Kemudian Kita Diskusikan Pada Media Media Yang Sudah Kita Sepakati Baiklah Rekan-rekan Sekalian Demikianlah Yang Bisa Saya Sampaikan Kita Ketemu Lagi Di Media Berikutnya Dalam Lanjutan Mata Kuliah Materi Mata Kuliah Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jeste athletic Kanno Chapter Di In Kanno Min 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 Terima kasih.